Assalamualaikum, jumpa lagi dengan emu. Hari ini kita akan belajar melajut huruf B. Disini aku menggunakan penang katum tenag penrose nomor 3. Masukkan tutorialnya, mau dukung ini teman-teman dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Jadi ini kita akan mulai dengan bikin sip no terlebih dulu. Kemudian bikin rantai 36. Nah di rantai kedua, kita isi dengan satu double crochet. Kemudian kita akan bikin 11 double crochet, mulai dari rantai berikutnya disini. Ini double crochet yang pertama. Dan rantai berikutnya, double crochet yang kedua. Rantai berikutnya, double crochet ketiga. Dan seterusnya hingga totalnya ada 11 double crochet. Oke, setelah selesai, kita akan bikin di C5 top, atau 5 double crochet jadi satu. Ini yang pertama. Rantai berikutnya, kita bikin yang kedua. Rantai berikutnya, ketiga. Rantai berikutnya, keempat. Rantai berikutnya, kelima. Nah disini ada 6 lubang, ada pen, dan tarik semuanya. Ini adalah DG 5 top, atau 5 double crochet jadi satu. Nah berikutnya, kita akan bikin 3 double crochet. Masuk ke lubang rantai berikutnya, ini yang pertama. Kemudian berikutnya, yang kedua. Berikutnya, yang ketiga. Kemudian, kita akan bikin DG 2 top, 6 kali, atau 2 double crochet jadi satu. Jadi kita masuk ke lubang rantai yang pertama, sorry, lubang rantai berikutnya. Kita buat double crochet. Kemudian lubang rantai berikutnya, double crochet lagi. Dan kita jadikan DG 2 top. Ini yang pertama. Kita ulangi sebanyak 5 kali lagi. Ini DG 2 top yang kedua. Dan ini yang ketiga. Hingga totalnya ada 6 DG 2 top. Terima kasih. ini yang terakhir disini ada sisa tiga lubang kita isi masing-masing dengan satu double crochet ini yang pertama yang kedua dan ketiga oke berikutnya kita akan turun ke bawah kita akan buat bagian sebelah sini melingkar untuk huruf P nah disini ini ada DC 5 top ini kita anggap sebagai sudut rajutan kita hitung dari sebelah sini 1, 2, 3, 4 kita utung ke bawah 4 lubang ini kita akan bikin slip stitch disitu jadi masukkan nut pen kita turunkan ke bawah 4 lubang dari sudut atas kemudian buah slip stitch nah berikutnya kita masuk ke lubang badan double crochet terakhir di bagian tengahnya ya sini ya di badan double crochet terakhir kita masukkan nut pen kemudian masuk ke lubang seberangnya disini dan kita buat slip stitch dan masukkan hak pen ke lubang nantai terakhir tepat kita bikin double crochet terakhir di sebelah sini dan masuk ke lubang seberangnya dan buat lagi slip stitch nah disini bentuk seperti huruf P oke berikutnya kita akan balik kita masuk ke lubang di bagian lingkaran ini ya masuk ke lubang berikutnya disini di pertama kita bikin satu single crochet lubang berikutnya kita bikin half double crochet lubang berikutnya kita bikin double crochet kemudian kita bikin rantai 9 3 4 5 6 7 8 dan 9 sekarang kita akan turun ke bawah disini kita hitung dari double crochet awal 1 2 3 kita masuk ke lubang double crochet ketiga nah usahakan rantai tidak melintir ya nah disini akuinnya kita masukkan ke lubang double crochet ketiga kemudian bikin slip stitch dan masuk ke lubang berikutnya bikin lagi slip stitch dan di lubang berikutnya bikin lagi slip stitch dan sekarang kita kembali ke rantai 9 kita buat di lubang rantai ini kita bikin double crochet lubang rantai berikutnya lubang rantai berikutnya bikin double crochet lagi lubang rantai berikutnya bikin double crochet lagi kemudian di 6 lubang rantai berikutnya kita isi masing-masing dengan double crochet increase atau 2 double crochet dalam 1 lubang jadi ini yang pertama kita bikin double crochet increase 1 dan 2 dan lubang berikutnya kita bikin double crochet increase lagi ini kita kerjakan sampai di lubang rantai yang terakhir selesai Nah setelah selesai, kita akan gabungkan bagian bawah ini dengan bagian atas, jadi kita paskan, jadi ini ada di lubang kedua, kita masuk ke lubang kedua ini, dan bikin slip stitch, dan masuk ke lubang berikutnya, kita bikin slip stitch, kemudian kita potong benang. Dan rapikan sapenangnya seperti biasa di bagian belakang rajutan, disini aku menggunakan jarum terpestri untuk merapikan sapenangnya. Terima kasih telah menonton! Nah ini tinggal kita rapikan saja untuk huruf B-nya. Kita lihat dah selesai, semoga manfaat, dan aku minta maaf jika masih banyak kurang yang aku buat di video kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum, salam rajut!